Intro Midan menangis viral di tiktok ada masalah dengan Deddy Corbusier Ternyata begini faktanya Simak informasi Midan menangis viral di tiktok ada masalah dengan Deddy Corbusier Ternyata begini faktanya Atlet e-sport BTR Melinda Rohita atau Midan mendadak menjadi sorotan publik di Jakarta Maya Pasalnya Midan menangis sesenggukan di akun tiktoknya Midan menangis pun menjadi trending di tiktok dan muncul tagar stand with Midan Kenapa Midan menangis? Midan ternyata punya masalah dengan pocaat Deddy Corbusier Podcast Deddy Corbusier, Close the Door, mengundang Agung Karmalogi Di podcast tersebut diuduga Agung Karmalogi, sindir Midan yang dinilai merendahkan martabat atlet e-sport BTR itu Sehingga atas kejadian tersebut Deddy Corbusier harus memotong video Yang ada pembahasan sindiran dari podcastnya dengan Agung Karmalogi Tidak ya, Agung dinilai merendahkan Midan dan menyindir soal kewanitaannya Dengan begitu Midan pun tak terima dia lantas meminta jika video podcast Agung Karmalogi dan Deddy Corbusier tidak ditayangkan Midan dan Agung Karmalogi sebenarnya juga tidak ada masalah sedikit pun Akhirnya secara terpaksa Deddy Corbusier memotong video dari pembahasan yang dinilai kontroversi tersebut Midan pun akhirnya buka suara tentang apa yang sedang terjadi padanya Midan kecewa dengan perlakuan orang-orang terhadap masa lalunya Dengan masalah yang terjadi saat ini Bigotron sebagai tempat nauman dari Midan akhirnya mengeluarkan hashtag melalui Instagram Yang berbunyi hashtag stay with Midan Baca juga artis Malaysia Shaslin Sainal meninggal dunia usai jatuh dari lantai 22 viral di TikTok Begini kronologinya diketahui Midan merupakan atlet mobile against a sport BTR atau Bigotron Bagi pecinta mobli legend pasti sudah tak asing lagi dengan nama Midan Demikian informasi mengenai Midan menangis viral di TikTok ada masalah dengan Deddy Corbusier Ternyata begini faktanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton